Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Kabar Kepri bagi warga nelayan desa busung panjang kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga. Ikan teri atau ikan bilis merupakan salah satu potensi yang ada di laut mereka. Hasil tangkapan nelayan bilis di desa ini juga lumayan banyak dengan rata-rata hampir setengah ton perharian. Kades Busung Panjang Baharudin menyampaikan penduduk desa busung panjang kecamatan Kepulauan Posek berjumlah 230 kakal, 80 persen nelayan khususnya nelayan ikan bilis. Selain ikan bilis kerja pokok lainnya kepiting atau ranjungan dari alat tangkap bubu. Untuk potensi nelayan penangkapan ikan bilis di desa busung panjang kecamatan Posek ini rata-rata perharinya setengah ton. Bahar juga menambahkan kalau hasil laut berupa ikan bilis tersebut dijual ke pembeli yang datang langsung dari daerah Sumatera. Namun saat ini mereka masih terkendala dengan ketersediaan BBM jenis solar dan minyak tanah untuk perebusan dan melaut. Untuk potensi nelayan penangkapan ikan bilis di desa saya, desa busung panjang, itu sangat lumayan, sangat banyak. Apa yang telah kita lihat, itu rata-rata per hari itu hampir setengah ton. Jadi untuk pembuangan atau kelemparan penjualan dari nelayan ini tadi, itu datang dari pembelok dari Sumatera. Kadang-kadang mereka bermalam di sini. Cuma gendalanya untuk nelayan ini itu di BBM, BBM minyak solar, itu gendalanya. Kami kurang ini, kurang pemakaian, kurang cukup untuk pemakaian nelayan untuk perebusan ikan. Nah untuk penduduk desa busung panjang, berjumlah 230 kakak, itu sebagian nelayan itu hampir 80 persen. Itu kerja nelayan ikan bilis. Nah selain ikan bilis, itu kerja pokoknya itu kepiting, renjungan dari alat tangkap bubu. Nah gitu. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.